Muak Dengan Gaya Hidup Barat, 3500 Wanita Inggris, Jadi Mualaf Jumlah mualaf di Inggris terus bertambah, hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 100 ribu muslim baru di negeri ini. Angka ini meningkat dua kali lipat, dari satu dasawarsa yang lalu. Dari segi gender, kebanyakan mualaf adalah, perempuan kulit putih, dari usia 20, hingga 30 tahunan. Berdasar data Fight Matters, sebuah organisasi nirlaba bidang multi keyakinan, tahun lalu tercatat sebanyak 3.000, atau 2 per 3 dari jumlah keseluruhan mualaf, kebanyakan dari mereka adalah, perempuan kulit putih Inggris yang menjadi mualaf. Namun, tahun ini bertambah lagi, berkisar hampir 4.000 mualaf, dari golongan wanita berkulit putih. Mereka umumnya mengaku, muak dengan imoralitas, dan konsumerisme Inggris, demikian tulis mereka. Berdasar angka ini, organisasi itu menyebutkan, tengah terjadi gelombang, islamifikasi, di Inggris. Survei mengungkapkan, hampir 2 per 3 mualaf adalah, perempuan, lebih dari 70 persen adalah, kulit putih, dan usia rata-rata pada saat konversi iman, adalah 27 tahun. Namun, selain mengaku muak dengan imoralitas dan konsumerisme, beberapa beralasan bahwa, islam lebih kompatibel bagi masyarakat Inggris. Konversi menjadi seorang muslim, bukan tentang tekad untuk merusak cara hidup barat. Ini hanya sekelompok orang normal, yang bersatu dalam kepatuhan mereka, untuk agama yang mereka imani sekarang, dan untuk sebagian besar dari mereka, melihat islam sebagai kesesuaian dengan kehidupan Inggris, tulis mereka. Laporan ini menyebutkan, sekitar 5.200 pria dan wanita, telah mengadopsi islam, selama 12 bulan terakhir, termasuk 1.400 di London. Hampir 2 per 3 dari mereka adalah, perempuan. Laporan juga mengatakan, jumlah mualaf yang memutuskan untuk berpindah agama menjadi muslim, karena, tertarik ide ekstremisme, sangat kecil jumlahnya. Fias Mughal, Direktur Fight Matters menyatakan, konversi ke islam telah distigma oleh media, dengan mengaitkan pada ideologi ekstremis, dan praktek budaya diskriminatif. Padahal kondisinya tidak demikian, ujarnya. Survei yang dilakukan oleh Kevin Bryce, dari Universitas Swansea, menyebutkan, budaya Inggris tengah bergerak ke aspek negatif. Mereka diidentifikasi sebagai penyuka alkohol, dan mabuk-mabukan, kurangnya moralitas, dan permisif dalam soal seks, serta, memiliki konsumerisme yang tidak terkendali, ujarnya. 9 dari 10 mualaf wanita mengatakan, mereka mengubah gaya berpakaiannya setelah menjadi muslim, menjadi lebih konservatif. Lebih dari setengahnya, mulai mengenakan jilbab, dan bahkan 5 persen telah memakai burka. Lebih dari setengah juga mengatakan, mereka mengalami kesulitan setelah menjadi mualaf, karena sikap negatif di antara keluarga mereka. Tahun lalu, Lauren Booth, saudara ipar mantan Perdana Menteri Tony Blair, menarik perhatian yang luas, ketika ia mengumumkan bahwa, ia telah masuk Islam. Lauren Booth, yang merupakan adik ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menjadi mualaf pada tahun 2010. Perjuangannya dalam menemukan jalan Allah tergolong unik. Dimana awalnya dia membenci agama Islam, namun akhirnya, ia mencintai Islam, dan saat ini sibuk berdakwah, mengajarkan Islam di Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!